halo guys kita kembali dengan ayah gilgani yang ditemanin bunda happy acara manggung ya dibantu malang nih ya dan ini lagi di backstash ngobrol bareng cak percil nih serius banget nih sepertinya akan ada acara besar ya bareng cak percil nih bunda happy kelihatan cantik banget foto bareng fan nya juga disini ayo kita lanjut dengarkan surhatan jari cc rayayani ya tentang ada persoalan pak polisi yang viral itu ya yang kemarin itu sama istrinya itu yang lagi ada masalah nanti ada surhatan juga dari cc rayayani yang bagaimana menjadi istri yang baik dan suami yang baik ya seperti untuk ayah gilgani dan bunda happy tentunya ya yang patut dicontoh ya kan dan ini nanti ada spielan tuh konsernya ayah gilgani tadi ya ya selamat menikmati 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 itu, kalian bisa kayak minta apa namanya, bimbingan dari orang tua, atau dari istilahin lah, siapa saudara kalian yang kalian bisa percaya gitu kan, terus nanti gimana solusinya, ya kan diomongin baik-baik kalau aku seperti itu, aku tuh aku tuh dipekal orang yang gak gampang ini, Shay, gak gampang kayak berpikir cepat emosi kayak gitu, enggak, jadi kadang tuh aku izin, kalau cepat emosi, izin, karena apa kayak aku ambekkan ini nafas aja ya, Shay nafas aja kita udah bersyukur, Alhamdulillah gitu loh tau kan, ya kan, kita tuh harus berterima kasih sama Allah, monolog kita dikasih nafas, dikasih sehat, dikasih semua ini, kita tuh harus, Alhamdulillah dan sedangkan kalau kita diuji sama Allah ya kan, kita tuh harus ingat, yang uji Allah berarti nanti yang ngasih pertolongan juga Allah jadi jangan sampai kalian tuh kayak putus asa aku udah mentok kayak gini, mentalku udah gak kuat enggak, jangan kayak gitu, kalau kalian tetap ingat kalian punya Tuhan, kalian punya Allah pasti kalian gak bakal berpikir pendek itu bener banget kan ya enggak ya kan makanya kita tuh harus selalu ingat sama pencipta sama Allah, biar kita itu gak sesat pikirannya biar tidak buntu gitu kalau aku sih agak menyayangkan ya kalau yang komen-komen seperti kayak kalau menyemangati ya gak apa-apa kayak semangat Ibu Polwan semoga bisa melalui masalah ini itu bagus tapi kalau yang kayak membenarkan perbuatan sampai membakar suami itu aku gak respect karena itu salah gak boleh kayak gitu sayang mau seberat apapun masalah kamu menghilangkan nyawa seseorang itu tidak boleh ya kan ya kan podokarumnya itu Israel nanti kamu bilang gak apa-apa gak apa-apa udah itu juga salah udah dibunuh aja nanti abis bunuh nanti minta maaf sama Allah udah tobat selesai enggak gitu itu semua tetap harus kamu pertanggung jawabkan nanti kita aja yang muslim pakai pakaian kayak gini aku aja ya pakai pakaian kayak gini yang gak berhijab yang kayak gini nanti aja tetap harus dipertanggung jawabkan loh disana aku tahu tapi apalagi yang sampai mata ini uang gitu loh mata ini kayak apalagi itu membunuh suaminya sendiri itu loh menurutku ya sayang banget sih kalau kayak gitu jadi jangan inilah ya saya tetap ingat sama Allah miayam kebon rojo ke selatan rel kereta rel kereta masih lurus ke selatan timur jalan depan toko grabah miayam kebon rojo aku belum pernah ini makan ini aku mestinya ke putra solo kalau gak gitu ke gemini cuma gitu-gitu toh coba nanti aku cek ya kak ya enak ya miayamnya bar viral eh mas Hasan terus pati saya ki polisi iya bener sumpah aku jangan sampai capek healthy gak sih baca peminan di tiktok lu sedih ya Allah kok kayak gini banget toh ya kan kasian banget iya sih sepegel-pegelnya kita sama orang tuh kita tetap harus ingat sama Tuhan kak sama Allah gitu loh kak aku pun juga pernah kak di uji yang kayak aku bikin pegel banget sama orang dan kayak aku merasa pengen bunuh diri itu aku pernah gitu loh cuman kayak apa ya selesai kayak mikir loh aku loh West Dway istilahnya kayak sembarangnya kan punya Allah gitu loh dan kaya aku dikasih ujian kaya ini kasih ujian ya Allah ya pas ini nanti dikasih lah jalan keluarnya sama Allah akhirnya yaudahlah jalan ini aja ujiannya itu sayangku makanya aku kan gak susu tapi karena berumah tangga itu harus matang matang dalam segi apa pikiran ekonomi mental berumah tangga itu harus berilmu guys ilmu agama dan ilmu duniawi jangan sampai jangan sampai nanti kalau berumah tangga kita gak bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita jangan lebih baik lebih baik berumah tangga itu eh apa ya menikah itu bukanlah perlombaan pelan-pelan yang penting dengan orang yang tepat tuh mantap amin terima kasih kak terindah sama juga ya passwordnya wena iyo gak kuat wena gung beban makane itulah hmm selamnya di BBC BBC Bro Glitter boten boten mas boten aku tuh dulu malah gak kepikiran kok pengen deket sama polisi itu gak kepikiran pengen itu semua sama orang biasa pengusaha gitu pokoknya gelem kerjo gak ada asap kalau gak ada api cece enggih makanya itu semuanya itu panggah siadar penyebabnya tapi kalau kita tetap ingat sama Tuhan sama Allah kita gak akan berbuat jauh sayang gak akan sampai berbuat sampai kayak gitu makanya kita pun harap yang ngunuh seperti kalau segera belitar kakak kalau kamu gak kuat sama kehidupan rumah tanggamu sama sifat suamimu pasanganmu juhis gak popo berpisah itu tidak apa-apa yang penting jangan sampai kalau kamu punya anak anakmu yang menanggungnya sampai tadi korban gitu loh ya harus dipikirkan kalau udah punya anak itu dipikirkan anak jangan jangan mikirin yang lain sayang mbak di dalamku bukaan tak kirim video ini sama pas naik jadulan hah ih kamu kamu tidak menyapa aku pelanggaran ini kak kamu kak kak faijulohi hmm loh kamu gak manggil aku loh cowek ya mesti lah umpel-umpelan kayak gitu aku pereka takut tuh kayak orang dang-dang jalan ojubakar bujumu yang mbak boten gak mau aku ini-gini saya pengen busuarga loh meskipun kayak gini-gini aku saya pengen kerasa aneh surga loh halo jombang maka izin assalamualaikum cuyengi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh betul sebanyak-banyaknya masalah jalan utamanya adalah sholat kalau yang agamanya Kristen ibadah gimana caranya kamu seberat-berat apapun masalahmu sholat tau miska omongi tenang wih wih bener wih aku gak gak arepe peres-peresan itu bener banget sholat ya toh berdoa sambat kamu kalau sama punya masalah ya toh itu kamu diperitahkan ya pasti didengar dan pasti itu nanti akan dibantu gak mampus ya halo halo kakak dari serabaya ya harus saling support dong halo kak inai kelaten bermalam alhamdulillah berjalannya waktu suami sudah stop ya kayak gitu tuh ya berarti kan juga ada campur tangan Tuhan dong kak pasti loh oke apa ya istilahnya kita itu dikasih ujian sama Allah pasti Allah itu juga bakal ngasih jalan keluarnya jadi jangan putus asa kayak gitu ya bisnis apa kakak bisnis apa ya kak beriternya apa beriternya mana beriternya aku kabupaten kabupaten kak aku gak kota kok kayak begitu sayang gue ini pokoknya FJP ini yang mengroyokan lah yang KDRT lah inilah ya Allah semoga kita dijauhkan dari hal-hal buruk ya guys amin ya berbala amin oke kelahiran tahun berapa kelahiran tahun 93 oke guys 93 januari gak sabar ya resepsinya nanti kalau pas resepsi kamu harus nonton di vlog aku aku bakal ngevlog salam salam kenal dariku kak dari kudus halo kak nadin mati yang kudus kudus jawa tengah ya ya bener tapi manis sawi aku lapar halo kak indah eh sumpah neng pantai juga kenapa kok malu kak siapa aku kok isteri luka aku lebih senang kalian kalau pas ketemu aku itu kalian langsung enggak ayyan mantainya langsung kayak gitu wes malah senang aku kayak gitu oh jadi ya maja kan kita best friend aku belitar aku kulon muka hmm tapi manis wih ya ayo kesini lagi ke rumah Ece Dina hmm iya nanti aku bakal ngambil itu ayam sama sambet di rumah Ece Dina tapi hari apa yoh gak tau ya hari apa Cce janjiannya seneng sih tapi gak tau lekasih saya meletok-letok itu jadinya ditak jadinya kak gitu made in Yeni kan mbak Yeni pas jadulan cah selalu pakai RpnD dan satu lagi pas kuih aku memburini saman terus engan gak mau manggil ya itu aku apa namanya masuknya itu udah sore toh lihat jadulan itu aku masuknya jam 4 ya kan jam 4 itu ternyata same tapi jam 4 segera gitu lewat tuh kayak wes segera luasa bisa jalan-jalan kanan kiri ternyata ya Allah segera banget sumpah terus nonton jadul harus dari jam berapa guys biar sepi jam 12 siang gitu sumpah panas kan thank you kakak iya kan cia ini aslinya ayo ketemu pas dik-btd kemarin lusang perez gak mau nyapa aku kamu jarat gak mau nyapa aku kak viva cia ini aku juga berita cia kanigoro sekarang buntut suami dinas di solo salam kenal halo wah kamu tetangga aku kanigoro kan nanti kalau kamu pulang ke kanigoro kita meet up ya ya dong masa gak cantik seneng bisa ketemu cia ini pengen foto boleh gak sih cia boleh dong yang patuh jene cia nanti patuh have sinyaka pake gaun apa aku gak ngerti sih gaunnya itu apa tapi unyel itu yang mana nanti kalian liat aja din cia spilin body hand body ini nih dye lotion dokter ivana spf 50 takutnya nanti kalau manggil gak sama menengahnya dikira sokkenal hello gak mungkin aku kayak gitu yo gak mungkin aku seperti itu kita kalau ketemu orang mis yui supaya koncer di wai gak aku kayak gitu aku belajar dari bosku si rizmanda harus selalu ramah kepada orang lain semua orang tidak boleh membedakan itu jadi aku harus kayak gitu ya makasih kakak rengga nanti resepsi ini kapan dulu nanti vlog wailah yulah aku upload ngepil 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 aku tuh liat c bris mate nya n siapa ya mungkin kalau cewek ya aku ting jadi kembar mayang sih karena aku masih perawan ting ting ya kan kau lah ya tadi kembar mayang aku ya ya paling ya besti besti ini kakak aku lah roh-roh lah kayak gitu-gitulah gak tau sih aku eh kamu ya kamu jangan kayak gitu ya segal aku tak bedok kau malahan namanya youtube PCC apa lo bisa yeni aja lo bisa yeni aja nanti aku share deh di instagramku ya soalnya aku pernah manggil seseorang dan dia kayak cewek jeninya aku malu ha paling saya mau panggil mantanmu le mantanmu yang mesti tuh kak kak belum ketemu bunda sampai sekarang belum masih weanan aja aku ctips dong biar cantik aku selalu pertiting tentang fisik aku gak usah gak usah kayak gitu kak kamu gak boleh insecure harus bersyukur atas apa yang kamu punya wanita itu cantik kalau mau perawatan kalau semen mau apa namanya istilahnya lebih menarik penampilannya semen dirimu aja perawatan semua itu bisa diaturkan klinik kecantikan dimana-mana oke semangat para wanita pekerja para wanita pekerja keras semangat ya oke youtube lo bisa ini aja tanggal reseksinya tidak akan bunda jadwalnya padet banget sih ya jadi cuma cat-catan aja betul jadi aku bisanya cuma cat di grup atau cat dia sendiri udah itu aja ya maksud aku apanya daftar di asistennya itu guys aku asistennya rem dan aku langsung astabinallah atinim cek kamu ngalih lain aku enggak baik ini aku enggak pikunan ketika orang pikun bersatu aku enggak fatal aku enggak di asisten ya guys masih enggak mbak enggak mbak sama enggak salamin pas enggak gedung mbak happy asmara hal biarlan kak aku udah ingat ku itu corongan pentium loro sumpah corongan lono nampat kak tembiyaw lho kak aku itu gampang ngali wong jalan kan inget yang inget ke temuan inget ya ini corongan bodi lusnya aku nimpawan gitu ya terus tak tinggal nimpawan aku nyari di kamer sama dulu ngelajin kemana dia loh nanti ini kok nanti kayak gitu lho separah itu aku bayangin kakein makan micin gitu c itu yang pacarnya mas rama gabung teh c itu yang pacarnya mas rama gabung teh yang mana kakak divara divara ini halo kak divara salam kenal mana aku gabungin mana 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 orangnya ini aku gabungin kak divara mau kenalan aku sama pacarnya mas rama kak enek luna kak enek mana kak diva gak ada adanya kak luna kak diva undang coba kita kenalan bersama pacarnya mas rama lo mana ini halo kak enek halo guys pacarnya mas rama loh guys halo halo kak namanya divara dipara manggilnya divara waktu kak manggilnya para waktu apa bukber dimajun ikut gak sih enggak 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 ikut aku ikut telat datengnya malam di rumah waktu ngopi ikut ha waktu ngopi 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 gimana di WNB cek aku kok lali oke enggak cek aku abis itu aku kemana ya loh karena aku saling pokoknya sama mbak roro ikut ikut sama roro wah ikut kok cek maksud tahu akhirnya maksud tahu ketemu ikut ikut kayak sindik majul sampai pagi itu loh oh ikut iya ikut kan tapi kamu paling cukup mas Rama ya aku enggak lihat aku kan sandinya barisannya kakak happy sama saya sama ini iya aku yang paling oh ya tak kira kemarin ini pacar baru pacar baru itu maksud biasanya itu kan cowok gitu ternyata enggak aku sedari kayo berarti ya pacar ini 5 tahun 5 tahun kak 5 tahun berarti bari ini menyusul syahid no angin kayaknya pul memang bari ini full bc angin nariki mas Rama aku lalian pol cuman kaya memang ke diri iya aku berarti belitar belitar sini oh di belitar iya cuman pas acaranya memang ruame kak iya kan duanya orang jadi aku tidak titen iya iya waktu pas siapa 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 lupa aku itu mbak roro kan sakit toh iya roro itu sakit dia pake koyong sakit pingin dibelai sama si bangkit yuyu kan pinginnya sebenarnya karena itu kemarin pas acara kan ruame pol jadi aku ini gak titen emang pernah ikut nganu barang kakak diri enggak belum kemarin terakhir beli sama bunda iya aku liat itu aku liat itu mas rama hati-hati yuk untung mas rama ratau nganu aku baik mas rama itu baik iya itu menengan kan menengan menengan iya saking meneng-menengnya itu itu gak koyok lagi lagi ini kayak wah mas rama lain ini tapi nantinya madiun juga main toce kemadiun iya sih kemadiun studio ayah iya studio yang baru apa yang yang baru cuma 5 menit dari rumah aku gak ada 5 menit malahan oh iya iya padahal aku pendek sana pas dikmadiun itu iya pas aku kan kemadiun toh iya kan terus aku habis itu dik studio kan nah si bundanya kan di studio akunya itu ke rumahnya anggun rumahnya rumahnya anggun jauh banget terus abis itu dari abis dari rumah emas anggun nah terus kan yang ke best daynya itu kan semuanya ada kru syuting ada dari apa namanya royal kan udah rame banget kan jadinya aku kayak gak usah ikut ya rame nanti takutnya umpel-umpelan gitu loh malah adek sana memang gak enak akhirnya aku gak ikut waktu konser di Maju ikut aja ikut tapi aku gak ikut ke itunya ke backstreetnya gak ikut aku ke acara oh oh habis itu si happy nyariin aku kan yang di gitu semalah aku samar kulah iya sebenarnya corong lihat tapi nontonnya gitu malah gak apa-apa tapi yang 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 juga nonton nah gitu loh enaknya gitu toh yuk kan disay terus habis itu pulang dari situ jemput mas Rama di studio aku oh iya tapi gak masuk cuma di luar laru hamis tapi aku pas acara itu itu aku kan akhirnya aku cekin di hotel di hotelnya yang itu yang anak-anak itu juga nginep di sana gimana masih ada aku ada dapet kamar satu doang bayangin soalnya temenku cari penuh full semua kayaknya pas aku itu ada yang cancel satu jadi aku alhamdulillah ya Allah dapet akhirnya aku di sana loh itu loh mbak oh iya tahu itu gabung sama bunda biar tambah rumah sana kak ya bunda mungkin live ya guys kayak gitu pas gabung kayak gitu live merasa digabung muncul-muncul di way ya gak sih bener kan gak usah dimendang oke oke muncul iya sekat punggih iya aku 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 tiba-tiba membagi apa jadi mengundang live padahal aku kayak treatment padahal kayak nyontek nyontek jadi langsung ngundang live kayak gitu bunda itu random gak sih eh kipi ya kak ini LDR 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 pol ya enak ya lah berapa hari enggak berapa berapa hari dari Bogor enggak dari Surabaya kan di Madiun itu aku bunda LDR berarti paling tiga hari tiga hari oh besok pulang oh iya iya besokan libur tapi gak tau kalau kalau bunda RDR jatuh le tolek seks si rizmandai yuk libur nggak libur bucah wipang omek kak enggak mungkin deh msin ngomak enek apa enak tenang si rizmandai lu sampe ini berarti enggak apa namanya luk oh tiga hari tiga hari tiga hari berarti oh sama ini enggak 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 sama Gilgustik enggak ikut kesana mana iku yang acara yang dek batu itu loh kan hari ini tuh aja iya Oh itu sama juga juga ya akhirnya kayak pito Oh Allah kan hari ini di Batu malang itu Oh malah Bundanya yang libur hari ini besok Oh berarti hari ini malah ayah-ayah kalian yang konser guys sebenarnya libur tapi ya Kak LDR Kak sleep callerno Kak setiap hari Kak RDR itu rasanya jangan mantap LDR itu rasanya nano-nano guys mantap Paul C iya rasanya nano-nano ya kan kadang juga gampang tersulut emosi kalau LDR ya kan mbak umum teh bener apalagi wanita yang kita gampang-gampang overthinking yuh senemen nih seangnya LDR aku kemarin di atas LDR lomba rumah kamu tapi kayak petang dinoto loh mati hilang tempatnya mau hilang kakak where are you hilang guys sinyalnya walaupun ini mungkin semangat pejuang LDR aku LDR kayak petang dinoto SML dan aku kayak mas Rama dan mbak Divaara kakak profesinya kolobankah kok kerjanya di kantor polisi ya aku jadi presenternya walaupun sui jadi presenternya aku guys sumpah neng di Kak Divaara ki lagi ejo-ejo nya cerita kenti aku sing harapnya curhat emang ngilang hei kak kau kemana ini mesti tidak tersambung guys oh dia ngomong ini kutanya nanti ya Allah kutanya mbak Divaara nanti le tolong diisi kutanya karena Wifi nengu aku lagi asik-asik cerita terputus gak like aku hmmm lip cream iki lo lip creamnya heheheheh berenblis lah iyo tolong sinyalnya ilang kok guys bantau wii hah kuih lo sinyalnya sopo singgowo kok ilang hahahaha sinyalnya sammenki loh kakak sopo singgowo kok iso ilang gitu loh yuk si Selvocal yang sander dibujit kan makasih banyu buku? ya kok ngapur gabung bunda bunda me ko live ke baby aku live bunda me live usi gabung gabung Diva yuk yakinn tak nak heheheem Sheetnya nomor berapa ya? Ini sheet nomor 01 Sheet nomor 01 Barang, please Rego, telur, ayam, piro, KKI, malasurfer, gondoknya dia ini Ntar apa beli dok ya, Kak? Gabung bunda anda, bunda gak live Jejel, aku tak nganu Kan bunda libur Tapi lah bunda libur Pak VN, yo, Jejel Besti, kamu lagi dimana? Dimana kabarmu? Kamu gak rindu ya sama aku? Hah? Sudah, ini aku Aku lagi WN-nya Ya, ini Kalian dengar ini Besti, kamu lagi dimana? Dimana kabarmu? Kamu gak rindu ya sama aku? Hah? Kita kirim pub ya Kita kirim pub Ben Kita spam Kita kirim pub dia Oh, jadi kok aneh aku di-upload, kok udah yang mau ah? Kak, Pak Ayo ke Madiun Ayo kamu live mana lah, Be? Kamu online, ayo kita live lagi Daripada kamu tidak Ini Ini Kemadian bareng bunda, Jejel Kan besok libur Nah, ini tak WN-nya lo bocaya Saya sayang Gila Bunda aku Bunda Saya happy saya ikut Ayo, Tak Kamu ini gak online lagi? Kok gak bisa tak undang sih? Tanggapannya yang polisi dibakar Tanggapannya ya tidak baik Semua permasalahan itu bisa dibicarakan dengan baik Yoto Kalau kamu lagi ada masalah Ingat kamu punya Tuhan Kamu punya Allah Ya Kalau mau menjalankan sesuatu Ingat Allah Kalau kamu ingat Allah Pasti kamu tidak akan berbuat nekat Seperti itu Semoga Keluarga diberi kesabaran Anak-anaknya menjadi anak yang soleh-soleh Amin Bunda happy dikirimin pesan ya tadi Sama CYN itu Semoga nanti dibaca ya Dan suatu saat bisa live bareng lagi Pasti Semua fan pada kangen kan Lihat Cece live bareng lagi sama bunda happy ya Selamat menikmati